Terima kasih. Energi. Energi merupakan kebutuhan penting bagi manusia, khususnya energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk energi yang lain. Saat ini, kebutuhan energi, khususnya energi listrik, meningkat dengan pesat, seiring dengan bertambahnya aktivitas jumlah populasi manusia di Indonesia yang menggunakan energi listrik. Perkembangan penggunaan energi listrik masih makin pesat pada saat ini, perlu dilakukannya manajemen konsumsi energi listrik dalam pemakaiannya. Siring dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat juga, diperlukannya untuk mengoptimalkan teknologi tersebut. Sehingga kehadiran teknologi-teknologi tersebut membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Salah satunya adalah alat konversi listrik dari sumber energi alternatif yaitu inverter. Inverter adalah suatu cara untuk mengonversi listrik arus searah menuju arus bulak-balik. Contohnya, dapat berupa sistem inverter bidirektorial. Apa itu jengit? Yaitu, alat konversi energi dengan jenis inverter. Memiliki spesifikasi inverter bidirektorial, yaitu inverter yang dapat menghemat listrik dengan konversi dua arah. Jengit ini memiliki banyak manfaat. Pertama, optimalisasi sistem energi dengan harga yang murah, Yaitu, dapat mengontrol pemakaian energi yang terjadi ketika inverter digunakan. Sehingga dapat mengetahui waktu penggunaan energi terbanyak. Kedua, menjaga suplai agar selalu konstan. Mampu menjaga suplai listrik dari dua arah maupun banyak sumber. Inverter menjaga agar sumber listrik tetap ada meskipun listrik konvensional sedang padam. Yang ketiga, mengikuti personalisasi penggunaan listrik. Kebutuhan yang dapat diatur sesuai dengan pemakaian pribadi berdasarkan komponen jengit. Yang keempat, mengatasi konsulating listrik. Mampu menelusuri titik kerusakan yang terjadi pada rangkaian listrik pasca inverter. Jengit memiliki banyak manfaat sebagai inverter yang sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, mendapatkan manajemen sistem energi yang efisien. Mampu memonitor, mematikan, dan menghidupkan listrik dimanapun pemilik berada, walaupun di jarak yang sangat jauh. Yang kedua, konsumsi listrik dengan hemat daya. Dapat mengurangi kebutuhan energi fosil sesuai dengan tujuan KTT iklim. Tujuan transisi energi RI adalah menjamin keamanan, kemandirian, dan kedaulatan energi yang berkelanjutan, rendah karbon, dan pemenuhan target-target perubahan iklim. Ketiga, mengetahui konsumsi listrik yang digunakan. Mengetahui konsumsi energi secara spesifik yang ada sehingga mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGS mengenai energi. Keempat, mengetahui kerusakan yang ada pada rangkaian. Mampu mendeteksi kerusakan rangkaian yang ada berdasarkan daerah kerusakan. Kelima, sebagai wujud teri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada website ChangeIT, kami memberikan data monitoring, yaitu untuk dashboard, tegangan output 12V, tegangan aki, status baterai, status baterai dalam bentuk persentase, daya cabang 1, daya cabang 2, arus cabang 1, arus cabang 2, dan pembaruan data terakhir. Pembaruan data terakhir adalah pembaruan yang diberikan dari Arduino menuju website dan database. Dan kami memberikan grafik pada website merupa grafik bulanan penggunaan daya total dan penggunaan daya masing-masing, untuk daya cabang 1 dan daya cabang 2, yaitu untuk 1 bulan. Dan kami memberikan informasi mengenai peringatan apabila terjadi gangguan pada alat ChangeIT. ChangeIT menggunakan sistem letak sensor arus dan tegangan sebagai penentu letak daerah kerusakan. Pemanfaatan letak daerah sensor akan dapat menemukan titik daerah letak konsleting listrik, sehingga dapat mudah untuk ditemukan. Sensor dapat mengikuti letak stop kontak atau percabangan kabel yang ada. Untuk mensimulasikan ChangeIT secara langsung, kami akan membuat konslet salah satu cabang ChangeIT, yaitu cabang 1. Kami akan memberikan tegangan 12V pada inverter, dari sumber tegangan, laut inverter, dan menuju cabang. Lalu, kami tidak menggunakan tegangan 220V, karena tegangan itu termasuk berbahaya jika disentuh. Jika dilihat pada website, tegangan output bernilai 12V, artinya tegangan yang tadi sama dengan yang diberikan pada input, dan juga peringatan tidak ada gangguan. Lalu, kami akan mengkonsletkan inverter ini. Lalu, jika dilihat, tegangan output pun turun 3V, karena tadi saya berusaha melepaskan konslet ini, jadi tegangannya sedikit naik. Arus cabang pun naik, dan daya cabang 1 pun naik. Jika dilihat pada peringatan, daya cabang 1 melebihi kapasitas, artinya arus pada daya cabang 1 melebihi kapasitas yang ada. A dapat disimpulkan bahwa daya cabang 1 mengalami konsleting. Demikian, jangkit dari Green Team V1.2. Terima kasih. Salam, Tekno Corner!